halo sahabat pulang, pada saat ini kita ingin mencari ikan juga, supaya nanti daun pakis yang sudah kita ambil ada ikannya juga, jadi saat ini kita akan mencari ikan karena kemarin kan kita sudah mencari ikan, ternyata ikannya tidak ada dapat moga-moga hari ini kita dapat ikan ya Pung ya? iya, coba tarik, tarik pulang buat dulu apa-apa ya Pung? 1, 2, 3 oh enggak, ada pulang, lagi pulang, lagi pulang, lagi pulang, lagi pulang 1, 2, 3 gini, gini, gini pulang gini, gini pulang oke sahabat pulang, moga-moga yang kedua ini kita bisa namat ikan semoga tidak jom ya, Pung ya dipercom nanti, nanti kita pilih, tidak? iya, kita pilih ini banyak berdoa oke sahabat pulang, ini ikan yang sudah didapat sama ibu ini jadi ini dipotong-potong dulu, dipotong, lalu dibersihkan supaya nanti bisa dikeringkan dan dihasinkan oke sahabat pulang, ini hasil yang sudah dipotong, sudah dibersihkan, nanti ini tinggal ditaruh garam, lalu dikeringkan dan nanti setelah itu bisa dijual nah, biasanya ini kalau sudah kering, harganya sekitar 18.000 oke sahabat pulang, kita lihat lagi siopung, moga-moga nah, tujuannya supaya tidak berlendir, dan supaya nanti pada saat kita makan, kita merasa nyaman dan enak, begitu, karena misalnya doa patis ini, kalau begitu langsung dimasak, dia agak berlendir, jadi kita tunggu layu dulu supaya lendirnya hilang oke, ini tempat yang sudah kita petik, dan ini yang tidak dipakai, atau yang akan dibuang yang diambil, yang mudanya saja, yang tua tidak usah, supaya nanti rasanya lecat dan lembut ambil yang mudanya saja dan biasanya, sahabat pulang, doa patis ini tidak ditanam ya, jadi ini tumbuh sendiri karena bisa dikatakan, ini adalah salah satu gulma juga banggi sawit tanaman sawit ini hasil yang sudah kita petik dan nanti bisa kita masak lebih oke, sahabat pulang daun patis yang sudah kita petik sudah selesai dan saat ini kita masak bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama, bawang merah, bawang putih ini yang sudah kita iris cabai rawit dan ada juga bawang bombay sedikit tomat juga ini lalu dan sebagai ini kita tambah sedikit ikan teri ikan teri dan nanti pertama dulu ikan terinya kita goreng lalu setelah itu kita goreng bumbunya lalu kita masakkan daun patisnya oke, sahabat pulang, saksikan pulang untuk memasak daun patis ini semoga nantinya bisa jadi dan bisa enak oke, sahabat pulang, saksikan selengkapnya oke, sahabat pulang, saatnya kita ingin memasak daun patis pertama tuang dulu minyaknya lalu setelah itu masukkan ikan terinya oke, sahabat pulang, kanternya sudah mulai matang jadi kanternya kita sisihkan dulu seperti ini kita sisihkan pinggir, lalu kita masukkan bawang kita masukkan bawang dulu kita masukkan bawang dulu oke, sahabat pulang bawang merah dan bawang putih sudah mulai matang kita masukkan cabai oke, sahabat pulang cabai sudah kita masukkan sudah tunggu sampai agak lebih matang sedikit lalu setelah itu kita aduk semua dengan cabai terinya juga sudah sudah matang oke, sudah matang kita masukkan daun patis ini daun patisnya kita sisihkan namun sebelumnya daun patisnya sudah dipisih sudah dibesihkan dengan air bersih setelah itu setelah itu kita mencunis oke, sahabat pulang kita taruh sedikit air lalu setelah itu kita aduk lagi sedikit air dan jangan lupa masukkan garam dan jangan lupa dimasukkan garam secukupnya oke setelah itu sedikit sedikit lada sedikit saja ya sudah dan sedikit ketumbar 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 lalu setelah itu kita aduk kembali sampai rata lalu setelah itu kita masakkan tomatnya aduk sedikit lagi air dan aduk lagi masak oke sahabat pulang tomatisnya sudah masak dan saatnya untuk disantap memang masaknya dan kita tidak pakai masak ini saatnya untuk disantap memang masaknya sangat sederhana dan kita tidak pakai santan atau kita tidak buat seperti kurang namun ini saja sudah lejak jadi ini sudah bisa menambah selera untuk makan pada hari ini oke sahabat pulang dimanapun sahabat pulang berada tetaplah bersyukur dan bergembira walaupun misalnya kita hidup dengan serbat kekurangan atau serbat terbatasan namun itu bukan berarti menjadi pembatasan bagi kita untuk menjadi hidup lebih bahagia dimanapun sahabat pulang berada kalau ada sayur pagi silahkan diambil dan bisa dimasak seperti bulang saat ini terima kasih selamat menikmati